Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in al-muritun yawad-din Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya bil-mansalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Arabi sallalli sadri wa yisir li amri wa hlulu uknetan bilisani yafqahu gholi amma ba'd Dipancar luaskan dari Kompleks Lombaga Pengembangan Da'wah Al-Bahjah Sendang Sumpri Cirebon Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Selamat pagi dan apa kabar sahabat radio ku dimanapun anda berada Kami doakan kabar anda semuanya di kesempatan pagi hari ini Dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat Serta senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah sahabatku di kesempatan pagi hari ini Kita dapat bersuah kembali ya Di hari ahad yang bertempatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1443 Hijriah atau 24 Juli 2022 Dalam program Sambut Mentari sahabatku ya Kita akan kembali belajar bersama Sati dari Lombaga Pengembangan Da'wah Al-Bahjah Di program Sambut Mentari ini Dan seperti biasa sahabatku di ahad pagi kita akan kembali belajar bersama Al-Ustadz Fadli Aziz Dengan kitab Shajar Atul Ma'arif Dan informasi untuk Anda juga Bagi Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi Namun dirasa kurang jelas sahabatku Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming di www.radioku.com Atau di www.radioku.com Anda juga bisa menyaksikan langsung live ini di facebook radio ku Caripun sahabatku Dan Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Aziz Langsung saja kita sahabat beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya kak? Alhamdulillah sehat Berkat doa dari Kang Irfan juga Doa dari para sahabat radio Dan mudah-mudahan Kang Irfan juga sehat ya Alhamdulillah Serta sahabat radio mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Amin amin ya Rabbul Alamin Baik Ustadz di kesempatan Sambut Mentari pagi ini Ada tema atau materi apa yang akan disampaikan kembali kami semua Ustadz? Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang buah atau faedah Dari pengetahuan kita Dari besarnya kita mengenal kepada Allah SWT Maka disitu akan ada buahnya Ada faedahnya Insya Allah akan kita bahas Iya Kita akan ada alasan untuk pemaparan materinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi fadzola Bani Adama bil'ilmi wal'amal Ala jami'il alam Salatullahi wasalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Allah rabbi wal'ajjim Wa ala alihi wa sahabihi Ya Nabiil al-ulumi wal-hikam Aluhuma ya Rabbana A'udhbika min alamin la yanfa' Yang senantiasa kami muliakan, kami cintai Guru kita semua, Al-Mukarrum Buya Yahya Beserta keluarganya Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada beliau Kemudahan dalam urusannya Baik urusan dunia ataupun urusan akhiratnya Terutama Urusan dakwahnya Dan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan ke istrikomahan oleh Allah Untuk senantiasa memimbing kita agar semakin dekat dengan Allah Semakin cinta dengan Rasulnya Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua Menjadi hamba-hambanya yang diredui Amin Dan yang kami cintai para pendengar radio Terkhusus para Kang Irfan beserta kru radio Yang mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah Segala bentuk kebaikan dan selalu istiqomah dalam beribadah Dan juga Mudah-mudahan seluruh kaum muslimin Terkhusus yang ada di negara kita Indonesia Diberikan oleh Allah SWT Aman Dari penyakit Segala macam bentuk penyakit Dan dari musibah-musibah Yang tentunya itu semua akan Menjadikan kita Lemah Karena ada sebagian Orang itu terkala diberi musibah oleh Allah Lemah imannya Makanya kita selalu berdoa pada Allah SWT Agar kita menjadi Kita gak seperti Sekelompok orang yang sudah sampai pada Allah Para waliullah Yang mereka kuat Dengan cobaan musibah yang Allah berikan kepada mereka Akan tetapi kita Yang sebagai Mubtadiin Hamba-hamba Allah yang biasa Tentu kita Mengharapkan Kebaikan Semua kebaikan dari Allah SWT Dan menjauhkan dari Segala musibah Dan Alhamdulillah di pagi hari ini Kita diberikan kesempatan lagi Untuk bersama-sama mengkaji Kitab dari karangan Salah satu ulama Besar Sheikh Ibn Abdissalam Ini adalah kitab berkah Dan pada pertemuan kemarin Kita sudah membahas Tentang tingkatan-tingkatan Proses Atau sebab Untuk menuju Pada tujuan Yaitu Adalah Ma'rifatul Ad-dayyan Karena Sa'adatul insan Kata beliau Fima'rifatidayan Wata'antirahman Kesuksesan Kebahagiaan Manusia itu adalah Terletak dari Seberapa besar Dia mengenal Allah SWT Dan seberapa besar Ketaatan dia pada Allah SWT Nah Pada bab Yang akan kita bahas ini Adalah akan Dijelaskan Buah Dan faedah Kita mengenal Allah itu Seperti apa Itu Baik Baik akan kita baca Bismillahirrahmanirrahim Min kitab Syajadil Ma'arif Limah Syekh Ibn Izzuddin Ibn Assalam Rahimallahu ta'ala Nafan Allah Bihi wa bi'ulumihi Wa bi'ulumikum Fitarini Amin Ila anqola Faslun Fi thamaratil Ma'arifi Wa fawa'idihah Fasl Menjelaskan tentang Buah Dari Kemakrifatan Kita kepada Allah SWT Dan faedahnya Ada perbedaan antara Ma'arifah dengan Al-Ilim Yang Kalau kita terjemahkan Dengan bahasa Indonesia Itu sama-sama Artinya pengetahuan Tapi berbeda Ma'arifah itu adalah Idraku syekh Ala mahuwa alaihi Wa huwa masbuqotun bil jahl Ma'arifah itu adalah Menemukan sesuatu Sesuai dengan Keberadaannya Hakikat kebenarannya Dan Sebelumnya didahului oleh Kebodohan Berbeda dengan Ilim Makanya kalau orang yang Sudah sampai pada Allah Disebut Al-A'arif billah Karena dia sebelumnya Belum tahu Didahului oleh kebodohan dia Belum mengenal Allah Setelah mengenal Allah Disebut Al-A'arif billah Berbeda dengan Allah SWT Ketika mengetahui Makhluknya Disebut Al-A'lim Bil-Khalq Yang mengetahui Makhluknya Al-A'lim Karena Al-A'lim Al-A'lim bisa saja Tidak didahului oleh Kebodohan Seperti pengetahuan Allah Terhadap Makhluknya Kemudian Belum mengatakan Afdhulu Awsofil Insani Al-Irfan Sebaik-baik Sifat Manusia Itu adalah Mengetahui Mengetahui Makanya Pengetahuan itu Sangat penting Bahkan di urusan dunia pun Negara sana Amerika Kita misalkan Kasih contoh Amerika Pengetahuan mereka Tentang teknologi Menjadikan Negara mereka maju Atau Negara China Pengetahuan mereka Tentang urusan perdagangan Menjadikan mereka maju Atau negara-negara lain Ternyata pengetahuan itu Sangat penting Makanya Allah Berfirman dalam Al-Quran Dan bahkan Ayat pertama yang diturunkan Oleh Allah Ikhra Bacalah Seberapa penting Pengetahuan untuk kita Sehingga Allah perintahkan Perintah pertama kali Yang Allah sampaikan Kepada makhluknya Adalah bacalah Baca apapun itu Karena pengetahuan Menjadikan kita Tahu akan Kebutuhan yang akan Kita dapatkan Kita ini hidup di dunia Butuh dengan sesuatu Sedangkan untuk mendapatkan Sesuatu itu harus dengan ilmu Terlebih dalam urusan syariat Makanya Orang yang gak mau tahu Berarti kan dia bodoh Kata Habibullah bin Alawil Haddad Al-Jahlu Aslu kulis syarin Bahwa kebodohan itu adalah Pangkal asas Dari segala bentuk Kejahatan Makanya Orang bodoh Al-Jahil Waqayun fi Tar-kito'ah Wa fi'lil ma'siyah Orang bodoh itu pasti akan Terjumus pada Kemaksiatan Atau dia akan meninggalkan Ketaatan Sha'am Abba Mau tidak mau Karena apa? Karena memang dia tidak tahu Bagaimana cara Untuk taat pada Allah SWT Kadang Kemaksiatan Dibilangnya Biasa-biasa saja Padahal itu Maksiat loh Atau mungkin dia Menganggap bahwa Dirinya sudah Melakukan ketaatan pada Allah Padahal itu Adalah suatu kemaksiatan Contohnya adalah Orang yang Ibadah dengan ria Mungkin bagi orang yang bodoh Yang penting mah sholat Terserah sholatnya Mau pengen dipandang Sama manusia Ataupun yang lainnya Yang penting mah sholat Sholatnya dengan ria itu Kan maksiat Maksiat hati ria Sholatnya gak diterima Itu Jadi segala bentuk Macam kejahatan Yang terjadi di dunia ini Adalah sebab dari kebodohan Makanya negara-negara Yang tertinggal itu Adalah karena banyaknya Kebodohan Masyarakatnya gak mau belajar Makanya perlu kita tekankan Agar budayakan Umat Islam ini Untuk membaca Untuk membaca Harus ada gerakan-gerakan Dan membaca itu Sangat simpel Orang bisa baca di Kasur Orang bisa baca di kursi Dimanapun Apalagi sekarang ada Ada handphone Apapun itu yang Bermanfaat Gak hanya urusan akhirat lah Urusan dunia yang penting Yang kita Butuhkannya Kita baca Itu kata beliau Bahkan Imam Haddad Beliau mendatangkan Suatu hadis Tentang penciptaan Al-Jahlu kebodohan Jadi ketika Allah Menciptakan kebodohan Allah panggil Allah panggil Tadkala disuruh Wahil Al-Jahlu Majulah Dia malah mundur Ketika Allah suruh Mundur Dia malah maju Apa kata Allah Tidaklah aku menciptakan Makhluk yang lebih buruk Daripada kamu Sehingga kata Sayyidina Ali bin Abi Talib Bahwa bodoh itu Ibarat api Lalu akhirnya apa Ya pengetahuan itu Intinya apa Kita harus Sadar bahwa pentingnya Pengetahuan Pentingnya ilmu Maka harus Kita sempatkan waktu kita Untuk hadir majlis-majlis ilmu Terlebih urusan akhirat Yang ini sangat penting Bekal kita nanti Di akhirat Hadir majlis-majlis ilmu Banyak sekali Hadir majlis-majlis ilmu Di luar Di Al-Bahjah Buka majlis Setiap Sabtu Setiap Ahad Pagi Malam Selasa Dan bahkan Seharusnya Pada para Petinggi Negara Ataupun Kota Harus Dimudahkan Harus Berlakukan Majlis-majlis ilmu Dibuka Majlis-majlis ilmu Untuk mencerdaskan Umat manusia Makanya para ulama Sangat semangat Sekali Untuk membuka majlis Untuk apa Ya itu Untuk kepentingan Umat manusia Umat Rasulullah S.A.W Jangan sampai mereka Mengabaikan ilmu Terlebih Kesibukan dunia Yang Melupakan mereka Kalau kita Yang gak gerak Siapa lagi Itu kata beliau Afdulul Airfani Ini tingkatan pertama Paling Baik Mulyanya Pengetahuan Itu adalah Ma'rifatul Dayyan Yaitu Pengetahuan tentang Allah S.W Wata'ala Ini karena Kaitannya dengan Keimanan Makanya Disebutkan Awalu Wajibin alal insani Ma'rifatul ilahi Bisikoni Pertama Kewajiban pertama Bagi seorang manusia Adalah mengetahui Allah S.W Wata'ala Ini kaitannya dengan Iman Kita sudah Pernah baca Di pertemuan sebelumnya Bahwa Tingkatan itu Tergantung Daripada Hubungan Atau tujuannya Kalau tujuannya itu Paling baik-baiknya Tujuan Berarti Hal tersebut Paling Paling Afdul Contohnya Mengenal Allah Itu kan Tujuan yang Paling agung Maka untuk Mempelajari sesuatu Mempelajari sesuatu Untuk mengenal Allah Adalah Hal yang paling agung Mengetahui sesuatu Yang bisa Menghantarkan kita Mengenal Allah Adalah hal yang paling agung Kenapa Pengaruhnya adalah Karena itu akan Memudahkan Memudahkan Mendorong Seseorang Melakukan Segala bentuk Kebaikan Dan meninggalkan Segala bentuk Perbuatan tercelak Kalau orang sudah Mengenal Allah Mengenal Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana mungkin Dia akan bermaksud Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Sedangkan dia sudah Mengenal Allah Mengagungan Allah Makanya para Wali Allah Subhanahu wa ta'ala Sedetik pun dia Tidak akan Melupakan Allah Bahkan jika Mereka Merasa bahwa Diri mereka Sudah Agak lalai pada Allah Akan menangis Akan menangis Dan segala hal Yang dilakukan oleh Para wali Allah Adalah Dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu para Wali Allah Yang sudah Mengenal Allah Al-arif billah Kalau sudah Kita anggap Allah itu adalah Dat yang maha agung Maka semua Hal yang selain Allah Adalah kecil Jangan sampai kita Latah Kita sering Menyebutkan Allahu Akbar Dalam sholat kita Allah maha besar Tapi Hati kita Tidak meyakini Bahwa Allah itu maha besar Buktinya apa Buktinya kita masih Lebih Mementingkan urusan dunia Buktinya kita masih Menganggap Besar Kenikmatan dunia Mana Allahnya Mengenal Allah juga Akan menghantarkan Seseorang Tidak berani Untuk melakukan Keburukan Perbuatan-perbuatan Tercelah Makanya kurang ajar Kalau dia Melakukan kemaksiatan Padahal dia yakin Bahwasannya Allah Melihat dia Ini tingkatan yang pertama Dan tingkatan yang kedua Adalah Mengetahui Hukum-hukum Allah Hukum-hukum Al-Quran Syariat Mengenal sholat Mengenal zakat Mengenal puasa Hukum-hukum syariat lainnya Halal Haram Makruh Mubah Wajib Kemudian Wama wu'idabihi Ahlu ta'ah Wal iman Wahlu kufri Wal ansiyan Kemudian Setelah itu Adalah mengetahui Tentang Janji Dan ancaman Untuk ahli ta'at Dan ahli maksiat Janji Allah Surga Untuk orang-orang yang ta'at Dan ancaman Allah Raka Terhadap ahli maksiat Itu juga perlu Kadang seseorang Agar bisa Melakukan ketaatan Itu harus tahu kan Bahwa Orang yang ta'at Akan dibalas oleh Allah Diberikan surga Diberikan kenikmatan Kenikmatan nanti Di alam barzakh Itu kan harus tahu Sebagai motivasi Pendorong untuk mereka Begitu juga Ancaman Agar mereka takut Takut kalau melakukan kemaksiatan Yang ujung-ujungnya Akan menjebloskan mereka Ke neraka Kan gitu Ayat-ayat yang menjelaskan tentang Surga yang di Hadiahkan oleh Allah Untuk orang-orang yang bertakwa Fataqun nar Allati U'idat Neraka yang Disediakan oleh Allah Untuk Banyak-banyak yang Bermaksiat Kemudian Itu tingkatan Pengetahuan Tingkatan pengetahuan Pengetahuan kita Pada Allah SWT Adalah sebaik-baik Pengetahuan ma'rifah Ma'rifah kita Pada hukum-hukum syariat Setelah itu Makom yang kedua Tingkatan yang kedua Dan yang ketiga adalah Pengetahuan kita Tentang janji dan ancaman Allah Kepada Hamba-hambanya Yang taat ataupun Hamba-hambanya Yang bermaksiat Kemudian Apa sih buahnya Apa sih buahnya Fathamaratu ma'rifatirrahman Buahnya Kita mengenal Allah lebih dekat lagi Pengetahuan kita Kepada Allah adalah Ahwalun Bahiyyah Itu Keadaan Keadaan kita akan menjadi baik Seperti hanya para wali Hal mereka sudah Akan selalu Bersama Allah Keadaan yang sangat baik Wa'amwalun saniyah Itu Harta Yang tinggi Kedekatan Kepada Allah adalah Suatu keniamatan Ni'amat yang sangat besar Agung Yang dihadiahkan oleh Allah Pada kita Pada mereka Wa'f'alun radiyyah Dan orang yang mengenal Allah Akan menjadikan Aktifitas Aktifitasnya adalah Aktifitas yang diridhoi Wa'darajatun ukhrawiyyah Kedudukan yang tinggi Nanti di akhirat Ini buah daripada Kita Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Maka sangat penting Kita Mengkaji Ilmu Yang akan Menjadikan kita Lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Ilmu tasawuf Yang saat ini Kita pelajari Dan nanti ada Buah Kita mengenal Mengetahui Hukum-hukum Al-Quran Kita mengetahui Ayat-ayat tentang Janji dan ancaman Allah Itu semua akan ada Buahnya Nanti insya Allah Setelah Baik Terima kasih Ustadz atas Pembaran matri Di segmen Pertama kali ini Dan Sebalik kita akan Jelatar lebih dahulu Kemudian akan Kembali melanjutkan Pembelajaran kita Bersama Al-Ustadz Pastikan Anda Tetap di Radio KU Inspirasi Spirit Hati Radio KU Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan Dari kompleks Lombaga Pengembangan Dabah Al-Bahja Sedang Sumber Jirwan Terima kasih Sahabatku Untuk Anda Yang masih Bersama kami Dalam program Sambut Mentari Baik Anda Yang saat ini Sedang mendengarkan Melalui audio Frequency Melalui audio Streaming Atau Livestreaming Di Facebook Radio KU Terima kasih Untuk rekan-rekan Radio KU Network Ada Radio KU 104,8 FM Kuningan Radio KU 92,4 FM Majalengka Radio KU 104,7 FM Batam Radio KU 189 AM Bogor Radio KU 88,6 FM Kuburaya Pontianak Radio KU 89,6 FM Purbalingka Radio KU 87,6 FM Berokal Tim Radio KU 106,3 K CGM Warta Pura Dan Radio KU 93,6 AC Besar Baik sahabatku Kita langsung saja Untuk melanjutkan Pembelajaran kita Bersama Al-Ustadz Baik Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan kembali Pengajian kita Bersama Al-Imam Sheikh Izzuddin Ibn Abdissalam Kita sudah Menjelaskan Buah pertama Yaitu Buah Mengenal kita Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Adalah Marifat kita Pengetahuan kita Terhadap Hukum Hukum Al-Quran Hukum Hukum Allah Hukum Syariat Kata beliau Buah mengetahui Hukum Al-Quran Adalah Kita akan Bisa menjauhi Kezaliman Hal-hal Yang tidak Diridui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maksiat Pelanggaran Syariat Dan lain sebagainya Karena Al-Quran Menjelaskan Tentang Banyak Hal Termasuk Hukum Halal Halal Dan haram Dan akan Disempurnakan Dengan hadis Dijelaskan Dengan hadis Dan itu Perlu kita Pelajari Kapan Kita perlu Belajari Itu semua Melalui Seorang guru Belajar Fikih Belajar Tasawuf Belajar Kitab-kitab Yang menjelaskan Tentang Akidah Tauhid Itu semua Ada di Al-Quran Tapi kita tidak bisa Memahami Al-Quran Kalau hanya Membaca ayatnya Perlu ada seorang guru Yang menjelaskan Kan gitu Dan buahnya adalah Makanya orang yang Mereka bisa Meninggalkan Kemaksiatan Itu tentu mereka Yang sudah Faham Hukum syariat Tidak tergambar Orang ingin Menjauhi Kemaksiatan Ingin bisa Beribadah Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Ibadah yang Benar Kecuali Setelah dia Mengetahui Hukum-hukum Syariat Kemudian Wathamaratu Ma'rifatil Wa'di Wal wa'idi Al-Iqtibaru Bima'asobah Ahlul Isyan Buah Ma'rifat Pengetahuan Kita Tentang Janji Dan ancaman Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Kita akan Mengambil Pelajaran Bima'asobah Ahlul Isyan Apa-apa yang menimpa Kepada Ahli Maksiat Wal-Iqbalu Al-Tu'ati Wal-Ihsan Dan Memusatkan Diri Pada Ketaatan Dan Kebaikan Jadi Ketika kita Mengenal Mengetahui Ayat tentang Ancaman Allah Tentang siapapun Yang bermaksiat Orang yang Melihat yang haram Akan disiksa Oleh Allah Misalkan Orang yang Meminum Khomr Akan Beri hukuman Oleh Allah Itu kan Akan Terjadi Ketika kita Sudah mengetahui Ancaman-ancaman Tersebut Bagaimana mungkin Seorang hamba Ingin menjauhi Kemaksiatan Susah Susah Jika Dia hanya Mungkin Ya Mendengar anjuran Saja Jangan meninggalkan Khomr Jangan meninggalkan Jangan meninggalkan Salat Tinggalkan Khomr Hanya mendengar Saja Tentu Tidak akan ada Motivasi Untuk dia Meninggalkan Khomr Dan tidak ada Motivasi Untuk dia Melaksanakan Ketaatan Ibadah Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Sebagian ulama Menjelaskan Bahwa Untuk orang Awam Yang pertama Kali Yang harus Mereka dengar Adalah Apa Motivasi Kasih mereka Ancaman-ancaman Tentang neraka Kasih mereka Janji-janji Allah Tentang syurga Agar Memotivasi Mereka Untuk Melaksanakan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu buahnya Buah daripada Kita mengetahui Ayat-ayat Atau hadis Yang menelaskan Tentang Ancaman Bagi ahli Maksudiyatan Janji Allah Kepada ahli Ahli ta'at Kemudian Wa thamrotu Ma'rifati Khasasati dunya Wa fanaiha Ihtikaruha Wa adamul iltifati Ilayha Buah Daripada Ma'rifat Kita Pengetahuan kita Tentang Kehinaan dunya Dan kesirnaannya Adalah kita Akan menganggap Premih dunya tersebut Dan kita Tidak akan Begitu Memperdulikan Tentang Dunya Makanya Ada hadis Yang mengatakan Orang yang Dunya itu Dia jadikan Keinginannya Hamnya itu Keinginannya itu Untuk dunia Terus Allah akan Mencerai Beraihkan Mencerai Beraihkan Urusannya Dan Allah akan Jadikan Kefakiran Di depan Matanya Di antara Kedua Matanya Dan Tidaklah Dunya itu Akan datang Kepadanya Kecuali apa yang Tertulis saja Makanya Kata Habibullah Bin Al-Haddad Apa yang Sudah Ditakdirkan Allah Yang terjadi Kalau rezekinya Segitu Ya segitu saja Gak usah Nyari kerja Masya Allah Sampai pergi ke Negara orang Kalau rezekinya Segitu Ya sudah Walaupun Kerjanya Dicerbon Rezekinya segitu Walaupun kerjanya Di Malaysia Rezekinya segitu Kalau memang Dia Ditakdirkan oleh Allah Rezekinya Segitu Makanya Kata Habib Ali Al-Habshi Orang yang Ikut campur Urusan dunia Urusan rezekinya Asbab Maishahnya Urusan rezekinya Maishah Kebutuhan hidupnya Dia ikut Campur Maksudnya Dia terlalu sibuk Sehingga Melalaikan Allah Masa Adatul Asbab Justru Nanti Rezeki Itu akan Dipersempit Oleh Allah Masa Adatul Asbab Yang Dia pasrahkan Urusan Rezekinya Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sa Adatul Asbab Justru Rezeki Itu akan Berdatangan Akan Dimudahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dunia Ini kan Hina Kita harus sadar Bahwa dunia Ini Hina Dan Buahnya Apa Kita Mengetahui Bahwa dunia Itu Hina Kata Allah Dalam Al-Quran Tidaklah Kehidupan Di dunia Ini Kecuali Hanya Permainan Saja Tidaklah Pembaharan 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 Dunia Atau Harta Dunia Itu hanya Sedikit Saja Hina Apa Itu Kita akan Merendahkan Dunia Ini Kita Tidak Akan Menganggap Begitu Penting Dunia Ini Rezeki Kita Jadikan Hanya Untuk Kebutuhan Kita Saja Bukan Keinginan Beda Keinginan Dan Kebutuhan Berbeda Keinginan Dan Kebutuhan Orang Butuh Dan Orang Ingin Itu Beda Orang Butuh Ketika Sudah Dapat Sudah Selesai Tapi Sudah Keinginan Ketika Sudah Berasal Dari Keinginan Ya Walaupun Dia Sudah Akan Dapat Nanti Akan Rakus Akan Minta Lagi Akan Cari Lagi Keinginan Namanya Keinginan Tidak Akan Ada Selesainya Tidak Akan Ada Kepuasannya Itu Buahnya Ketika Kita Menganggap Dunia Ini Kecil Kita Akan Menganggap Remeh Kita Tidak Akan Begitu Memperdulikan Urusan Dunia Ketika Punya Harta Banyak Pun Kita Akan Disedahkan Untuk Allah Kita Akan Disumbangkan Untuk Perjuangan Perjuangan Agama Perjuangan Rasulullah Sallallahu Assalam Da'wah Program Program Da'wah Dan Buahnya Kita Mengetahui Keindahan Kenekmatan Akhirat Dan Kekalan Akhirat Adalah Al-Iqbal Al-Iqbal Kita Akan Lebih Fokus Untuk Mendapatkan Kebahagiaan Akhirat Ursan Akhirat Justru Kita Akan Semakin Bergegas Untuk Menyambut Menyambut Kebaikan Kebaikan Yang ada Ketika ada Seruan Program Da'wah Kita Nomor Satu Yang Memperjuangkannya Ketika Ada Perjuangan Perjuangan Da'wah Kita Nomor Satu Yang Ikut Andil Dalam Berjuang Itu Dan Buah Hati kita Terpenuhi Dengan Pengetahuan Kita Kepada Allah Adalah Kita Tidak Akan Memperdulikan Makhluk Wanaudul Ikhwan Juga Kita Akan Menjauhi Hubungan Persaudaraan Ikhwan Yang Bukan Karena Allah Bukan Karena Allah Kita Akan Lebih Mencari Ridha Allah Dibanding Mencari Ridha Makhluk Ini Kalau Sudah Orang Hatinya Terpenuhi Dengan Pengetahuan Dia Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Dia Akan Ikhlas Semua Yang Dilakukannya Itu Adalah Karena Untuk Allah Bukan Untuk Mencari Perhatian Makhluk Pekerjalannya Akan Ikhlas Apa Apa Yang Dia Dilakukan Dinisbatkan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Harta Yang Dia Miliki Pun Ketika Dia Sedahkan Ini Adalah Milik Allah Harus Dikembalikan Ke Allah Bukan Milikku Punyaku Kalau sudah ada Kunya itu Sudah Enggak beres Enggak bener Memilih Yang Lebih Unggul Dari Yang Unggul Kan Gitu Dan Ketika Dihadapkan Dua Hal Yang Akan Membahagia Maka Membahayakannya Maka Dia Akan Lebih Memilih Yang Lebih Ringan Bahayanya Kan Itu Normalnya Permasalahan Ini Kita Mau Akal-akalan Akal-akalan Kita Sudah Kemarin Menjelaskan Pendelasan Buya Di Kajian Tafsir Akal-akalan Kita Main Logika Ada Suatu Yang Jumlahnya Banyak Tapi Tidak Awet Dan Ada Suatu Yang Sedikit Tapi Awet Kita Pilih Yang Mana Sedikit Tapi Awet Kan Gitu Ya Kalau Ada Sedikit Banyak Awet Banyak Awet Dan Sedikit Tidak Awet Banyak Tidak Awet Dan Banyak Awet Tahan Lama Mana Kita Pilih Banyak Dan Tahan Lama Nah Ini Permasalahannya Adalah Ketika Kita Dipilih Antara Banyak Yang Selama Lamanya Tidak Akan Hilang Tidak Akan Habis Awet Dengan Sedikit Yang Bakal Habis Ini Gambarannya Dengan Dunia Dan Akhirat Perbandingan Antara Dunia Dan Akhirat Akhirat Ini Kan Akan Kekal Apa Yang Ada Pada Dirimu Dari Kenikmatan Dunia Itu Akan Habis Dan Apa Yang Ada Pada Allah Adalah Kekal Nah Ini Antara Akhirat Dan Dunia Ini Bandingannya Masya Allah Sangat Jauh Dunia Akan Habis Sekarang Sudah Kita Rasakan Motor Yang Kita Miliki Satu Tahun Sudah Rusak Dua Tahun Sudah Ada Yang Harus Diganti Kan Sudah Kerasa Hilangnya Apalagi Kalau Sudah Ditinggal Mati Apa Yang Mau Kita Bawa Kan Gitu Kalau Ada Orang Yang Masih Memilih Dunia Kan Ini Sudah Bodoh Di Atas Kebodohan Kan Gitu Kalau Orang Lebih Mementingkan Mementingkan Urusan Dunianya Dibanding Hadir Majelis Kan Sudah Dipertanyakan Lebih Mementingkan Urusan Dunianya Dibanding Urusan Akhirat Ada Seruan Dakwah Infaq Sedekat Yang Lainnya Masih Perhitungan Daripada 50 juta Untuk Sumbang Pondok Yang Mending Dibangun Toko Sudah Hitungan Kayak Gini Dia Lebih Memilih Dunia Awas Dia Lebih Memilih Hal Suatu Hal Yang Bakal Hilang Dibanding Suatu Hal Yang Akan Kekal Maka Dia Keluar Dari Tabiat Kata Imam Al-Azid Ibn Ibn Salam Karena Tabiatnya Manusia Itu Sesungguhnya Memilih Mana Yang Lebih Maslahat Dari Maslahat Kalau Misalkan Ada Suatu Yang Membahayakannya Dia Lebih Memilih Bahaya Lebih Ringan Kalau Dikasih Pilihan Mana Antara Jebur Ke Sumur Dan Jebur Ke Baskom Dia Lebih Memilih Jebur Ke Baskom Ini istilah Saja Daripada Jebur Ke Sumur Karena Bahayanya Lebih Besar Jebur Ke Sumur Ini Ad Normalnya Manusia Kalau Dipilih Dia Mau Jebur Ke Neraka Atau Mau Masuk Ke Surga Kalau Memilih Neraka Berarti Sudah Bodoh Diatas Kebodohan Kan Gitu Itu Kata Beliau Kemudian Tidaklah Maka Tidaklah Orang Yang Lebih Mendahulukan Yang Rendah Dari Yang Tinggi Kecuali Dia Itu Orang Yang Ahmak Orang Yang Bingung Aiyyun Orang Dungu Jahilun Bodoh Birut Tabil Fado Dengan Tingkatan Kentingkatan Keutamaan Atau Dia Adalah Orang Yang Memang Celaka Lupa Dari Kedudukan Yang Tinggi Kata Beliau Tidaklah Seorang Itu Selalu Sibuk Dengan Urusan Dunia Kecuali Dia Dia Adalah Orang Yang Bodoh Dengan Keagungan Malik El Jabbar Keagungan Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Orang Sudah Menganggap Allah Itu Adalah Hadat Yang Maha Agung Maka Dia Akan Menganggap Suatu Selain Allah Adalah Hal Yang Kecil Kalau Orang Sudah Ikhlas Karena Allah Milyaran Jutaan Yang Beliau Sumbangkan Tidak ada Apa-apanya Itu Hal Yang Kecil Saja Sedekah 500 Sudah Dianggap Besar Ada Hitungannya Kalau Sudah Kecil Tidak ada Hitungan Karena Allah Bagi Dia Yang Maha Besar Kalau Begitu Kebodohan Itulah Letak Kesalahan Pokok Kebodohan Dengan Fadail Dan Keutamaan Keutamaan War Radail Dan Kehinaan Kehinaan Hal-hal Yang Rendah Itulah Sebab Kenapa Orang Itu Lebih Memilih Dunia Daripada Akhirat Lebih Memilih Yang Rendah Dibanding Yang Lebih Tinggi Wafi Mulabasati Radail Wamujanabatil Fadail Mulabasati Radail Melakukan Hal-hal Yang Hina Wamujanabatil Fadail Menjauhi Hal-hal Yang Mulia Jadi intinya Adalah Penting Bagi kita Semua Siapun Anda Dan terkhusus Al-Fakir Pribadi Agar Kita Selalu Belajar Kita Selalu Menggali Ilmu Agar Lebih Mengenal Dan Lebih Dekat Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Tujuannya Adalah Agar Kita Mendapatkan Buah Buah Dari Ma'rifat Mengenal Allah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Kita Semua Dijadikan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Menjadi Hamba-hambanya Yang Diridui Menjadi Hamba-hambanya Selalu Istiqamah Menggali Ilmu Sehingga Semakin Dekat Semakin Mengenal Allah Subhanahu Wata'ala Diberikan oleh Allah Ilmu Yang Manfaat Dibuka oleh Allah Subhanahu Wata'ala Hingga Kita Mengetahui Mana Yang Baik Dan Mana Yang Buruk Mana Yang Hak Dan Mana Yang Batil Dan Mudah-mudahan Kita Dijadikan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Menjadi Hamba-hambanya Yang Sukses Yang Akan Mendapatkan Kebahagiaan Dunia Dan Juga Kebahagiaan Akhirat Mungkin Cukup Sekian Dari Al-Fakir Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wa'la Afu Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Dabalamin Baik Terima kasih Atas ilmu Yang Telah Disampaikan Semoga Kita Dapat Menerimanya Dengan Baik dan Benar Serta Dapat Mengamalkannya Amin 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 Terima kasih Juga Untuk Sahabatku Atas Kebersamaannya Kami Mohon Noaf Jika ada Kata-kata Yang salah Atau Kata-kata Yang Kurang Berkenan Insya Allah Kita Semua Bu Yah Untuk Anda Yang Sedang Meluju Ke Lokasi Majlis Di Al-Badah Hati-hati Dan Ikuti Aturan Lalu Lintas Sahabatku Baik Saya Irfan Untuk Diri Dari Dengar Sahabatku Semuanya Kami Mohon Maaf Jika Ada Kata-kata Yang Salah Atau Kata-kata Yang Kurang Berkenan Kita Akhiri Kebersamaan Kita Dengan Doa Subhanakallah Wabihamdika Ashadu Ala Ilayla Angta Astaghfir Waduh Bilik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh